Oke kita akan belajar mengenai ragam komunikasi data Oke pendahuluan disini Manusia dapat terus mengembangkan ilmu keahlian pengetahuan dan menggunakan alat komunikasi Komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk mengirim dari pengirim kepada penerima Komunikasi sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu satu arah one direction dan komunikasi dua arah B direction Agar komunikasi dapat efektif maka diperlukan kesamaan standarisasi protokol komunikasi yang dipakai kedua belah pihak Misal yang pertama komunikasi akan berjalan efektif jika pembicara dan audiensnya menggunakan bahasa yang sama Yang kedua saat mendengarkan bunyi sirine secara otomatis pengendara lain memberikan jalan untuk lewat Yang ketiga ritme pukulan atau kentongan memberikan informasi khusus penada waktu pertanda musibah atau ojakan berkumpul Ini dalam kehidupan sehari-hari ya Nah komunikasi yang sekarang kita lakukan disini adalah kita menggunakan zoom meeting Karena perkembangan teknologi komunikasi semakin hari semakin lebih bagus yaitu menggunakan zoom meeting atau enggak lewat seluler dan menggunakan jaringan Nah ketika dulu ketika sebelum ada internet belum ada wifi belum ada telekomsel Dulu seseorang untuk atau kelompok ketika terjadi sesuatu mereka hanya menggunakan sandi atau pukulan-pukulan ini kentongan Ini pada zaman dahulu tapi lambat laun hari semakin hari kita menggunakan komunikasi yaitu menggunakan Alat komunikasi yang lebih efektif dan efesien seperti sekarang Pasti semua kalian juga ada yang mempunyai hp radio dan lain-lainnya Nah kita akan berbicara mengenai komunikasi elektronik Komunikasi elektronik dimulai dengan adanya telegram di abad 19 Kemudian meluas menjadi telepon, radio, televisi dan kemudian internet Seperti halnya komunikasi tradisional, komunikasi elektronik juga menggunakan standar khusus Agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik Kemudian elektronik melibatkan dua alat transmitter pada sisi pengirim dan receiver pada sisi penerima Contoh, ketika kalian akan menyampaikan pesan pada saat ini Pada era modern ini atau abad yang ke-21 ini Tidak mungkin kalian menggunakan surat Harus ke pos dulu, setelah itu berminggu-minggu padahal kalian darurat Tidak mungkin, karena sekarang sudah abad ke-21 Jadi tinggal kalian baca nomor, telepon, bro kok di mana Kan seperti itu, itu zaman yang sekarang Kalau zaman dahulu kalian harus menulis surat Setelah itu kalian harus nge-postkan Belum tentu itu postnya dalam satu hari itu langsung nyampe Bahkan berminggu-minggu Nah itu menggunakan zaman dahulu yang komunikasinya pakai tradisional Tapi kalau sekarang kan tidak Sekarang itu kita sudah abad ke-21 Semua, mau anak kecil, orang dewasa, orang tua Semuanya menggunakan jejet Tidak mungkin kalian tidak lepas namanya jejet Mau main Mobile Legends, Fairfire, itu menggunakan jejet Nah komunikasinya bagaimana? Lewat SMS, lewat telepon Nah sekarang kita masuk ke komunikasi audio Komunikasi audio adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio Sebagai media pengiriman data Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinel radio Dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker Setelah itu contoh komunikasi audio adalah telpon rumah, radio, dan perangkat HT Pasti di rumah itu semua sudah ada namanya telpon itu Yang HP itu ada, radio juga ada Kalau perangkat HT yang biasa kita gunakan jarak dekat Di sekolah itu ada Lanjut Kita masuk di komunikasi visual Komunikasi visual terbagi menjadi dua jenis Yaitu komunikasi gambar Diam atau yang sering disebut dengan komunikasi visual Dan komunikasi video atau gambar bergerak Contoh komunikasi visual pada poster, baliho, surat kabar, dan majalah Ini biasa kalian sudah pernah temuin di jalan-jalan Ketika kalian mau masuk sekolah itu ada namanya baliho poster Untuk komunikasi video menggunakan media gambar bergerak seperti televisi, VCD, film, layar lebar Pada umumnya juga menyisipkan komunikasi audio sehingga lebih sering disebut dengan komunikasi audio visual atau audio video Ini kalian, ibu masih dasar-dasar ya Jadi ibu hanya memberi pengertian-pengertian terlebih dahulu Nah setelah itu kita masuk di komunikasi data Data adalah informasi Informasi Dalam dunia komputer data adalah kumpulan bit yang membentuk suatu kesatuan atau file yang memiliki makna Komunikasi data bisa terjadi jika ada satu pengirim, penerima, media, dan transmisi data dan protokol Ini harus ada semuanya ya Pengirim dan penerima adalah komputer yang saling bertukar data Setelah itu media transmisi data adalah media yang digunakan untuk bertukar data seperti kabel jaringan atau wireless Protokol adalah aturan atau standar teknologi yang digunakan untuk dapat berkomunikasi Baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun kombinasi Keduanya misal standar konektor USB, RJ45, protokol, UDP, TCP, dan ICMP Oke itu materi yang bisa ibu ulas hari ini Kurang lebihnya ibu minta maaf Jika ada pertanyaan Ibu akan memberi pertanyaan lewat zoomnya Ibu ini akan tutup untuk sementara Terima kasih telah menonton!